Selamat siang, Ibu-Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita memohon pertolongan roh kudus untuk bisa menyiapkan, supaya kita boleh disiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapak di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapak. Engkau mengumpulkan kami kembali bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini di mana kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menopang setiap kami, memimpin setiap kami pribadi demi pribadi ya Tuhan, baik yang ada di dalam ruang Zoom maupun mereka yang mengikuti streaming. Biarlah kami boleh berkonsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh terbuka untuk dikoreksi oleh firman. Kami boleh terbuka untuk Tuhan boleh tegur kami melalui firman Tuhan. Dan Tuhan kiranya menolong kami untuk kami boleh taat terhadap firman-Mu. Dan tolong kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena masih ada firman yang boleh terus mengingatkan kami, memimpin kami untuk kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Kiranya Engkau memimpin dan memberkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu sekalian, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang, saya mengambil judul yang terhilang. Kita akan melihat dari Alkitab kita yaitu Lukas 15, ayat 11-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi sepanjang khutbah ini kita akan terus-menerus melihat kepada Alkitab. Jadi saya minta untuk ibu-ibu tetap membuka Alkitabnya ya di Lukas 15, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Lalu kemudian kita juga pada hari ini masih memakai buku panduan kita, yaitu Alah Maha Pemurah dari Timothy Keller, yang bab yang kedua. Nah, ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa perumpamaan tentang anak yang hilang itu adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa sih yang hendak Tuhan Yesus katakan sebetulnya melalui perumpamaan ini? Nah, tapi sebelumnya mari kita lihat apa yang kita tahu tentang perumpamaan ini sebetulnya. Mari kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, kita tahu bahwa dalam perumpamaan ini ada dua kelompok orang yang mendengarkan Yesus. Kita bisa lihat di Lukas 15, ayat yang pertama. Kemarin, minggu lalu sudah dibaca bersama-sama ya ibu-ibu sekalian. Jadi, kita tahu ada dua kelompok orang yang mendengarkan Yesus. Kelompok yang pertama yaitu orang farisi dan ahli Taurat. Kelompok kedua yaitu pemungut cukai dan orang berdosa. Orang berdosa lainnya. Lalu kemudian apa lagi yang kita tahu? Kita tahu bahwa kelompok pertama itu mewakili orang beragama. Jadi, para orang farisi dan ahli Taurat itu sebetulnya mewakili orang-orang yang beragama. Orang yang percaya kepada Allah. Orang yang taat kepada hukum-hukum agama. Penjaga moral. Jadi, sangat memperhatikan kalau ada orang lain yang moralnya mungkin kurang. Dia pasti akan dengan cepat sekali menegur. Kamu enggak boleh begini, kamu enggak boleh begitu. Harusnya begini, harusnya begitu. Firman Tuhan kan bilangnya ini itu, penjaga moral. Jadi, dia adalah moralis tingkat tinggi. Dan di dalam perumpamaan ini juga diwakili oleh anak sulung. Lalu, apa lagi yang kita tahu, ibu-ibu? Kita tahu bahwa kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang mewakili, yaitu pemungu cukai dan orang berdosa, mewakili orang yang di luar agama. Orang yang tidak percaya kepada Allah. Yang tidak taat kepada hukum agama. Jangankan taat begitu ya. Mereka mungkin juga enggak tahu. Enggak peduli sama sekali. Dan hidupnya itu tanpa moral. Hidup senang-senang. Hidup sesuai dengan apa maunya sendiri. Enggak peduli sama ajaran agama. Dan di dalam perumpamaan ini itu diwakili oleh anak bungsu. Apalagi yang kita tahu tentang perumpamaan ini, ibu-ibu. Kita tahu bahwa tokoh ayah di sini, atau bapak. Tokoh bapak di sini itu mewakili Allah. Ini adalah hal-hal yang sama-sama kita tahu dari perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Nah, untuk bisa memahami lebih dalam tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini, kita perlu tahu akan latar belakang atau konteks kenapa sih kok Tuhan Yesus itu sampai mengeluarkan atau mengatakan perumpamaan ini. Nah, pada saat itu yang terjadi adalah, ibu-ibu, kita bisa lihat di Lukas 15, ayat yang kedua. Lukas 15, ayat yang kedua. Saya bacakan. Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu kalau kita lanjut ke ayat yang tiga. Lalu ia mengatakan perempuan ini kepada mereka. Jadi, ayat satu dan dua itu adalah latar belakangnya. Apa latar belakang perumpamaan ini? Latar belakangnya adalah pada saat itu Tuhan Yesus itu sedang makan bersama orang-orang berdosa dan pemungu cukai. Dikatakan bahwa Yesus menerima dan makan bersama-sama dengan orang berdosa lainnya. Nah, ibu-ibu sekalian kalau kita membaca Alkitab, membaca istilah makan bersama, makan bersama di dalam Alkitab, itu bukan kayak kita ya, ibu-ibu ya. Makan rame-rame ke kafe, ngobrol, ngalor, ngidul, hahahi, lalu kemudian bubar. Bukan itu, tapi artinya lebih dalam. Artinya lebih dalam. Artinya bahwa Tuhan Yesus menerima... Ya, artinya PR soalnya. Minta tolong untuk di-mute. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, artinya adalah bahwa Tuhan Yesus itu menerima orang berdosa dan pemungu cukai. Kenapa menerima orang berdosa dan pemungu cukai itu menjadi sesuatu yang bikin emosi orang lain, terutama bikin emosi orang farisi dan ahli Taurat. Karena itu adalah suatu hal yang tidak lazim saat itu, ibu-ibu. Hukum Taurat justru melarang orang Yahudi itu untuk ada bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa. Justru jangan sampai kamu bergaul sama mereka, karena nanti kamu akan ikut-ikut mereka. Hukum Taurat mengatakan seperti itu. Dan diharapkan justru orang-orang yang berdosa itu dinajiskan, disingkirkan dari masyarakat. Namun Tuhan Yesus itu justru makan bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus artinya menerima mereka. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan itu sangat amat tidak lazim, sangat amat bertolak belakang dengan Taurat yang dipercaya pada saat itu. Maka tidak heran kalau farisi dan ahli Taurat yang amat sangat moralis tingkat tinggi, yang sangat hafal Taurat tersebut. Mereka bersungut-sungut melihat Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Nah ini bagi orang farisi dan ahli Taurat itu kemarahan yang wajar. Karena kemarahan itu sudah sesuai sama hukum Taurat. Mereka pikir ketika mereka marah itu mereka sedang membela Taurat. Mereka sedang menjaga moral bangsa. Mereka sedang menaati Taurat ketika mereka marah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah ibu-ibu inilah dua kelompok yang datang kepada Yesus pada saat itu. Kelompok pendosa dan kelompok moralis agama yang marah terhadap apa yang dikerjakan Yesus terhadap orang berdosa itu. Dan Tuhan Yesus kemudian memberikan perumpamaan ini kepada mereka. Tuhan Yesus peka terhadap apa yang mereka butuhkan. Nah ibu-ibu, apa yang Yesus lihat yang mereka butuhkan? Dua kelompok ini ibu-ibu, dua-duanya butuh Injil. Dua-duanya perlu cara hidup yang baru. Yaitu apa? Yaitu cara hidup di dalam Injil. Maka Tuhan Yesus kemudian memberitakan Injil kepada mereka semuanya melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Lalu di... Oke sebentar ibu-ibu ya. Screennya macet. Saya perbaiki dulu. Maka Yesus memberitakan Injil kepada mereka. Maka melalui perumpamaan tentang seorang Bapak yang mempunyai dua orang anak. Jadi mengapa Yesus menceritakan perumpamaan ini? Karena Yesus mau mengajarkan cara hidup yang berbeda dari cara hidup yang selama ini dijalani oleh dua kelompok orang tersebut. Yaitu cara hidup yang seperti apa? Yaitu cara hidup di dalam Injil. Nah sekarang kita akan melihat cara hidup di dalam Injil itu seperti apa sih sebetulnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah kita akan bersama-sama melihat melalui kisah dari perumpamaan anak yang hilang ini. Pertama kita melihat tentang anak bungsu dan ayahnya bagian yang pertama. Kita melihat di Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Dan Yesus menceritakan tentang anak bungsu terlebih dahulu. Anak bungsu ini adalah anak yang benar-benar egois dan benar memberontak terhadap ayahnya. Dikatakan di ayat yang ke-12. Kita lihat ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakmu. Jadi si anak bungsu ini minta warisan selagi ayahnya masih hidup. Minta warisan itu enggak salah. Aturan pada zaman itu, namanya anak sulung dapat dua per tiga harta ayahnya. Si bungsu dapat sepertiga harta ayahnya. Tapi itu mereka dapatkan setelah ayahnya meninggal. Jadi memang si bungsu itu ada jatah warisannya. Enggak masalah minta warisan. Tapi yang menjadi permasalahannya apa? Yang menjadi permasalahan adalah si bungsu ini meminta warisan ketika ayahnya masih hidup. Terus apa masalahnya kalau minta warisan saat ayah masih hidup? Permasalahannya adalah ketika si bungsu minta warisan di saat ayahnya masih hidup, itu sama saja dengan minta ayahnya mati. Dia ingin harta ayahnya tetapi menolak sang ayah itu sendiri. Dia mau harta ayahnya tapi enggak mau ayahnya. Jadi ketika dia minta warisan pada saat ayahnya masih hidup, itu sama dengan minta ayahnya itu mati. Dan juga sama dengan dia enggak mau berhlasi lagi sama ayahnya. Kalau kita lihat cerita selanjutnya, dia benar-benar kemudian memutuskan relasi dengan, dia meminta warisan karena dia mau pergi, benar-benar mau meninggalkan ayahnya, memutuskan relasi dengan ayahnya, dia mau bebas dari ayahnya. Jadi benar-benar sama sekali tidak menginginkan ayahnya. Nah pada zaman itu, ibu-ibu sekalian, ini adalah satu tindakan yang layak ditanggapi atau layak diresponi sama orang tuanya itu dengan cara apa? Dengan cara diusir. Jadi si anak bumbu ini harusnya itu diusir dari keluarga dan tidak dianggap anak. Karena sangat amat kurang ajar. Sangat amat memberontak dan sangat amat menghina ayahnya. Tapi mari kita perhatikan ibu-ibu Yesus juga kemudian menceritakan tentang tanggapan si ayah atau responnya ayah ya. Sama-sama di ayat yang ke-12 yang B. Singkat sekali, tetapi artinya dalam sekali. Kita baca sama-sama ya ibu. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Singkat sekali, tapi artinya sangat-sangat dalam. Apa artinya di sini ibu-ibu sekalian? Istilah harta di sini itu memakai kata Yunani yang kata Yunani bios. Bios yang artinya itu hidup. Jadi pada zaman itu, kepemilikan harta itu menunjukkan status yang punya harta. Menunjukkan harga diri yang punya harta. Jadi kalau hartanya hilang, artinya statusnya hilang, artinya hidupnya hilang. Jadi kalau dengan demikian ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh si anak bungsu, itu sebetulnya sama saja sedang menghancurkan hidup ayahnya. Sama saja sedang menghancurkan, membuat ayahnya itu kehilangan status, membuat ayahnya itu kehilangan hidupnya. Jadi benar-benar amat sangat kurang ajar sekali. Amat sangat pemberontak sekali, dan amat sangat menghina ayahnya. Tetapi kita bisa melihat selain kita bisa melihat kesalahan anak si bungsu, tapi juga pada saat yang bersamaan kita melihat bagaimana Yesus itu menggambarkan si ayah. Di respon ayah ini, di ayat yang ke-12b. Kita melihat bagaimana Yesus menggambarkan ayah. Pada zaman itu, reaksi yang seharusnya terjadi, drama yang seharusnya terjadi, dan sangat dibenarkan oleh masyarakat pada zaman itu, adalah si anak bungsu itu dipegang sama papanya, dihajar, dipukulin misalnya, lalu setelah itu diusir dari rumah, tidak diakui sebagai anak. Harusnya itu gitu respon si ayah ini. Dan itu sangat diterima oleh masyarakat. Dan justru malah diharapkan harusnya responnya seperti itu. Karena ayah itu harus menegakkan kewibawaannya dia. Tapi di sini Yesus itu menggambarkan respon ayah itu dengan sangat berbeda daripada apa yang pada zaman itu, yang harusnya terjadi pada zaman itu. Dikatakan sang ayah mengabulkan permintaan si bungsu. Karena apa? Karena kasihnya yang besar kepada si bungsu. Begitu mengasihi anak bungsunya ini, sampai apa sih ayah rela menanggung penderitaan, kehilangan harkat martabatnya. Rela menanggung penderitaan karena kehilangan hidupnya. Rela menanggung penderitaan karena dihina oleh anaknya sendiri. Rela menanggung penderitaan karena dianiaya, dalam tanda kutip, oleh anaknya sendiri. Rela menanggung penderitaan dijauhi oleh anaknya sendiri. Dan itu enggak make sense pada zaman itu, enggak make sense pada zaman sekarang juga sebetulnya. Tapi itulah sang ayah yang digambarkan oleh Yesus. Amat sangat mengasihi anaknya sampai rela mengalami penderitaan. Nah, Yesus kemudian menceritakan bagian yang kedua dari anak pungsu dan ayahnya. Nah, akhirnya setelah kehabisan harta, miskin total, ditinggal teman-temannya, hidup terhina, si pungsu kemudian sadar. Kemudian sadar akan kesalahannya dan dia mau kembali kepada ayahnya. Nah, waktu si pungsu ini sadar akan kesalahannya, pada saat yang bersamaan si pungsu ini juga sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tuh dia tahu. Apa yang dia lakukan itu seharusnya membuat dirinya itu enggak mungkin diterima lagi sama keluarganya. Jadi si pungsu tahu kesalahan yang dia lakukan itu tuh terlalu besar untuk diampuni dan terlalu besar untuk bisa diterima oleh keluarganya lagi. Si anak pungsu ini sadar bahwa anak macam dia itu tuh di dalam masyarakat tuh udah dianggap mati. Si pungsu ini tahu akan hal itu, tetapi si pungsu tetap mau pulang kembali ke sang ayah. Lalu kemudian dia berpikir-pikir bagaimana caranya supaya dia bisa kembali kepada sang ayah. Dia kemudian bikin rencana. Bikin rencana supaya apa? Bikin rencana supaya bisa diterima. Bikin rencana supaya bisa diterima kembali oleh ayahnya, bisa diterima kembali oleh masyarakat, bisa diterima kembali oleh keluarganya. Apa rencananya ibu-ibu sekalian? Rencananya itu ada di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Saya bacakan. Kita sama-sama lihat. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Ini adalah rencananya si anak Bungsu supaya bisa diterima. Jadi dia pikir dengan mengatakan ini, dengan mengusahakan ini, maka dia akan diterima. Jadi bisa dibayangkan ya ibu-ibu, sepanjang perjalanan menuju ke rumah ayahnya ini, si Bungsu mungkin berharap-harap cemas. Aduh, berhasil enggak ya rencanaku. Mungkin dia hafalkan kalimat-kalimatnya. Mungkin dia sudah merencanakan nanti bakalan menyembah ayahnya. Kalau perlu mencium kaki ayahnya. Mungkin sudah banyak rencana-rencana yang dia buat. Sedemikian rupa dia rencanakan supaya apa? Supaya dia diterima kembali oleh ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi? Yesus di sini menggambarkan respons dari sang ayah. Di ayat yang ke-20, 22, dan 23. Maka bangkitlah, ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Jadi si Bungsu datang dengan segudang rencana. Supaya dia bisa diterima oleh sang ayah. Tapi belum sempat dia melakukan rencananya tersebut. Bahkan saat dia masih jauh. Berarti sama sekali belum sempat melakukan rencananya. Si ayah sudah datang. Sudah berlari-lari merangkul dan mencium dia. Aturan pada zaman itu, kepala keluarga itu harus jaga image. Sangat amat dilarang. Karena harus jaga wibawanya. Seorang kepala keluarga itu berlari-lari sambil angkat jubah lagi. Itu kalau orang Jawa bilang itu saru. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Ya enggak pantas. Berlari-lari dengan kaki telanjang. Itu adalah satu hal yang enggak pantas bagi kepala keluarga. Apalagi bagi orang kaya yang terhormat. Tapi sang ayah itu digambarkan Yesus saking bersuka citanya. Dia sudah enggak peduli sama pandangan orang lain. Dia sudah enggak peduli dengan image dirinya sendiri. Dengan kepentingannya dia sendiri. Bagi dia, bagi sang ayah yang penting anaknya pulang kembali. Lalu di ayat yang ke-22 dan ke-23 dibilang seperti ini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Lekaslah bahwa kemari jubah terbaik. Pakaikan kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembutambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sang ayah memberikan jubah yang terbaik. Jubah paling baik di seluruh rumah itu jubahnya siapa ibu-ibu? Jubahnya sang ayah sendiri. Jadi dia memberikan jubahnya sendiri. Itu berarti sangat kehormatan tinggi. Yang tinggi sekali ayah ini berikan kepada si bungsu. Itu berarti dia menjadikan si bungsu itu terhormat. Dan memulihkan si bungsu itu statusnya dipulihkan sebagai anaknya. Lalu kemudian si ayah juga memberikan cincin dan sepatu. Menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa si bungsu itu adalah orang lain. Bukan hamba. Tetapi anak. Anggota keluarga yang sebelumnya. Tanpa peduli bahwa si bungsu itu sebelumnya sudah putuskan relasi dengan dia. Sudah memutuskan relasi dengan dia. Tetapi si ayah tetap menganggap si bungsu ini sebagai anak. Lalu di ayat yang ke-23. Lembu tambun. Pesta pakai lembu tambun. Lembu tambun itu adalah daging yang termahal. Yang hanya dihidangkan pada pesta yang khusus sekali dan penting sekali. Dan ketika lembu tambun dipotong itu artinya kayak pengumuman ke seluruh kampung. Jadi pestanya itu pasti mengundang seluruh kampung. Ini mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa sang ayah itu tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukan si bungsu. Dan tanpa sempat si bungsu itu melakukan apapun. Langsung bikin pengumuman ke seluruh kampung. Kalau anaknya itu sudah pulang. Menunjukkan sukacita ayahnya yang luar biasa. Ibu-ibu, apa sih yang sedang ditunjukkan oleh Yesus melalui sang ayah? Yesus itu sedang menunjukkan demonstrasi kasih yang tanpa syarat. Yesus sedang menunjukkan demonstrasi kasih sang ayah yang amat besar dan tanpa syarat. Ingat ya, si anak bungsu kata dia sudah berencana. Merencanakan ini, itu, ini, itu supaya diterima. Tapi sebelum dia melakukan rencananya itu, ayahnya sudah menerima dia terlebih dahulu. Jadi Yesus sedang menunjukkan melalui si ayah ini adalah demonstrasi kasih yang tanpa syarat. Meskipun sudah dihina, dianiaya, dianggap tidak ada, dianggap mati oleh si bungsu. Sang ayah tetap mencurahkan kasihnya yang besar kepada si bungsu dengan menerima si bungsu kembali sebagai anaknya tanpa syarat. Ibu-ibu, kalau ada orang bersalah sama kita, kita pasti tidak mau rugi. Kita pasti minta timbal balik. Kamu kan sudah rugiin saya, kamu mesti ganti rugi. Tapi konsep itu tidak ada di dalam cerita perumpamaan ini. Dan ini adalah puncak dari, sebetulnya puncak daripada perumpamaan Yesus ini. Demonstrasi kasih yang besar dan tanpa syarat yang kita kenal dengan apa, ibu-ibu? Anugerah. Dan inilah Injil, ibu-ibu sekalian. Demonstrasi kasih tanpa syarat atau anugerah. Inilah Injil. Allah mencurahkan anugerahnya kepada orang berdosa. Salah satu orang yang paling sangat amat memahami hal ini adalah Paulus, ibu-ibu. Dia menulis di kitab Roma. Mari kita sama-sama membaca. Tapi nanti kita kembali ke Lukas 15. Kita lihat di Roma 5, ayat 6-9. Roma 5, ayat 6-9. Kita baca sama-sama di rumah, di tempat kita masing-masing. Roma 5, ayat 6-9. Saya bacakan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalimat ini luar biasa ya ibu-ibu ya. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak dituliskan Kristus mati untuk kita ketika kita telah bertobat. Enggak. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ibu-ibu ketika kita masih cinta dosa-dosa kita. Ketika kita masih belum mau percaya kepada Kristus. Ketika bahkan kita belum lahir. Ketika kita saat ini masih menjadi orang Kristen yang sok tidak butuh Tuhan. Kadang-kadang lupa Tuhan. Kalau lagi butuh Tuhan datang. Kalau lagi tidak butuh lupa. Dikatakan Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan ini adalah demonstrasi kasih tiada tara dari Allah kepada pendosa-pendosa seperti kita ini. Demonstrasi anugrah dari Allah kepada pendosa-pendosa seperti kita ini. Jadi melalui si bungsu ini, Ibu-ibu, Yesus sedang menunjukkan bahwa tidak ada kejahatan sebesar apapun yang bisa menghalangi kasih Allah kepada orang yang melakukannya. Tidak ada kejahatan semacam apapun, seburuk apapun, sebesar apapun yang bisa menghalangi kasih Allah tiba kepada orang itu. Dan melalui sang ayah, Yesus sedang menunjukkan bahwa Allah sangat siap mencurahkan anugrahnya kepada orang berdosa dan menerima orang berdosa kembali tanpa syarat. Tanpa kita perlu melakukan apapun. Itulah anugrah. Itulah Injil. Ibu-ibu, Yesus kemudian beralih ke anak sulung. Wah, si sulung marah besar kepada sang ayah waktu tahu adiknya pulang dan diterima kembali sebagai anak dengan segala macam kehormatan yang diberikan oleh ayahnya. Dan di dalam kemarahannya si sulung tidak mau masuk. Kita lihat di ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Tidak mau masuk itu menunjukkan apa, ibu-ibu? Tidak mau masuk itu adalah satu bentuk perlawanan kepada kehendak ayahnya. Ayahnya ngadain pesta, lalu dia bilang, Eh, enggak. Aku enggak setuju sama tindakan ayah. Aku enggak mau masuk. Itu kan satu bentuk perlawanan. Si sulung juga berpikir bahwa sebetulnya berpikir seperti kepikiran orang pada zaman itu. Adiknya itu lebih layak dibuang karena memang sudah sangat demikian jahatnya, demikian kurang ajarnya kepada sang ayah. Jadi si sulung berpikir sesuai dengan pikiran orang pada zaman itu, bahwa adiknya itu lebih layak dibuang. Atau paling dijadikan hamba saja, bukannya malah kemudian diterima kembali. Jadi si sulung ini menjadi sangat judgmental. Si sulung menjadi sangat judgmental. Dia menganggap bahwa, wah, enggak bisa. Adikku itu kan orang yang sangat kurang ajar sekali. Harusnya baiknya memang dia diusir saja. Bukan malahan diterima kembali. Jadi si sulung ini menjadi begitu judgmental. Sorry, ibu-ibu. Saya pasti sudah kelihatan ya, ibu-ibu. Sebentar. Saya share screen dulu. Lalu kemudian si sulung berpikir bahwa enggak ada hal yang baik yang dilakukan oleh adiknya. Lalu kenapa adiknya mesti diterima kembali oleh ayahnya di ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembutambun itu untuk dia. Jadi dia list. Dia list perbuatan-perbuatan jahat adiknya dan menganggap bahwa enggak layaklah. Adiknya yang jahat itu tuh disambut. Sangat judgmental. Lalu setelah itu dia mulai menunjukkan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Di ayat yang ke-29a. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Si Sulung kemudian menunjukkan bahwa dia sudah perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Membandingkan bahwa dirinya itu sudah melakukan banyak perbuatan baik dibandingkan dengan adiknya yang sama sekali tidak ada perbuatan baik. Membandingkan bahwa dirinya jauh lebih baik daripada adiknya. Membandingkan bahwa dirinya jauh lebih layak untuk mendapatkan pesta dibandingkan dengan adiknya. Si Sulung dengan pede menunjukkan bahwa dirinya paling berhak dipestakan. Karena sudah melakukan banyak perbuatan baik dibandingkan dengan adiknya. Si Sulung menganggap dirinya sangat layak untuk dipestakan. Karena berdasarkan semua perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Lalu bagaimana respon sang ayah, ibu-ibu? Kita lihat di ayat yang ke-28b. Kembali responnya singkat. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tentunya berbicara untuk mengajak si anak Sulung ini masuk. Si Sulung memberontak kepada ayahnya. Si Sulung mempermalukan ayahnya dengan menolak masuk ke dalam rumah. Tetapi ayahnya tetap meresponi dengan kasih yang tanpa syarat. Jadi apa yang dari responsi ayah ini kita bisa melihat itu juga adalah demonstrasi kasih yang tanpa syarat. Sang ayah sedang menunjukkan anugerah kepada si anak Sulung. Lalu kemudian kisah ini berakhir. Ibu-ibu, dari kisah ini kita bisa belajar apa? Yang pertama dari tokoh ayah. Tokoh ayah ini adalah gambaran dari Allah yang memberikan anugerah yang besar sekali. Gambaran dari Allah yang memencurahkan kasihnya tanpa syarat bagi orang-orang yang berdosa. Tidak ada dosa yang sebesar apapun yang tidak bisa diampuni di dalam anugerah Allah. Dan kita diampuni itu bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Allah. Perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan karena kita taat kepada Allah. Tetapi karena Allah mengasihi kita, maka Allah mengampuni kita dan menerima kita kembali. Inilah Injil, ibu-ibu sekalian. Inilah anugerah. Lalu kemudian kita belajar dari tokoh bungsu. Dari tokoh bungsu, kita tahu bahwa si tokoh bungsu ini menggambarkan orang-orang yang tidak percaya. Mereka yang di luar gereja. Mereka yang hidupnya melawan Allah. Dan anak tokoh sulung itu menggambarkan orang-orang yang ada di dalam gereja atau orang-orang yang percaya. Orang-orang yang hidup berdasarkan ketaatan kepada aturan agama. Dan ternyata, ibu-ibu sekalian, kita belajar. Karena meskipun dua orang ini, si bungsu dan si sulung ini kelihatannya sangat berbeda banget. Satu di dalam gereja, yang satu di luar gereja. Wah, itu kan beda sekali. Yang satu taat kepada hal agama, yang satu memberontak. Jauh berbeda. Kelihatannya berbeda. Namun ternyata keduanya itu sama sebetulnya dalam hal apa. Sama-sama terhilang. Kenapa sama-sama terhilang? Karena mereka hidup di luar anugerah. Kenapa dua-duanya sama, sama-sama terhilang? Meskipun kelihatannya berbeda. Kelihatannya lebih layak si bungsu yang disebut terhilang. Tapi tidak. Di hadapan Allah dan anugerahnya, di hadapan Injil, dua-duanya itu sama. Sama-sama terhilang. Kenapa? Karena yang pertama, dua-duanya itu hidup di luar anugerah. Yang sulung hidup berdasarkan kebanggaan dirinya akan ketaatannya, perbuatan baiknya. Si bungsu itu pun adalah hidup di luar anugerah. Si bungsu hidup berdasarkan suka-sukanya dia sendiri. Suka melawan. Itu juga adalah hidup di luar anugerah. Dua-duanya mengandalkan perbuatan ketika si bungsu berencana akan kembali kepada bapaknya. Si bungsu pun memikirkan rencananya sendiri bagaimana dia akan diterima. Jadi dua-duanya sebetulnya mengandalkan perbuatan baik mereka sendiri. Agar apa, ibu-ibu? Agar diterima oleh Allah. Dan itu artinya hidup di luar anugerah. Kalau tadi kita lihat ya bagaimana di ayat 18 dan 19, si bungsu itu sadar kalau dia bersalah, lalu berencana kembali kepada ayahnya. Tapi rencana si bungsu itu bukan dengan mengandalkan kasih dari sang ayah. Tetapi dengan membuat rencananya dia sendiri. Rencana yang dia pikir baik dan pasti akan diterima oleh si ayah. Ayah. Sedangkan si sulung di ayat yang ke-29, tadi kita baca membuat list-list perbuatan baik yang dia lakukan. Dan dia berpikir karena dia sudah melakukan perbuatan baik itu, dia paling berhak mendapatkan kasih sang ayah. Dua-duanya, ibu-ibu, hidup di luar anugerah. Lalu kemudian, persamaannya apa? Persamaannya adalah dua-duanya memberontak dan berdosa kepada ayah. Si bungsu jelas sekali. Pemberontakannya dan keberdosaannya itu kelihatan banget. Langsung kita bisa lihat, wah ini anak kurang ajar. Kita bisa lihat. Memutuskan hubungan dengan ayahnya, minta warisan. Sebelum ayahnya mati, lalu pergi. Meninggalkan ayahnya. Pemberontakan yang luar biasa. Si sulung, sebaliknya, ayat yang ke-28. Marah dan kemudian menolak masuk. Kelihatannya soft. Tapi itu juga adalah satu pemberontakan kepada ayahnya. Dua-duanya. Dan pada saat dia juga menganggap dirinya jauh lebih baik daripada si bungsu, itu adalah satu kebanggaan yang begitu keberdosaan menganggap diri lebih baik daripada yang lain. Sangat soft sekali. Tapi dua-duanya sama-sama memberontak dan berdosa kepada Allah. Dua-duanya itu hidup di dalam anugerah. Dua-duanya terhilang. Meskipun terhilangnya dalam bentuk yang berbeda. Dua-duanya berdosa. Meskipun dosanya itu berdosanya dalam bentuk yang berbeda sekali. Tapi dua-duanya butuh injil. Kenapa dua-duanya butuh injil? Agar mereka bisa memiliki satu cara hidup yang baru. Yaitu cara hidup yang apa? Cara hidup di dalam anugerah. Ibu-ibu melalui kisah ini, Yesus mau mengingatkan kita bahwa baik mereka yang jelas-jelas melawan Allah, yang tidak mau kenal Kristus, mereka yang ada di luar gereja, ataupun kita, diri kita, yang mengatakan kita orang percaya, yang mengatakan kita ada di dalam gereja. Kita tuh semuanya tuh gak ada bedanya. Semuanya sama-sama hidup di luar anugerah. Semuanya memberontak dan berdosa kepada Allah. Dan semuanya sama-sama putus relasi dengan Allah. Sama-sama terhilang. Sama-sama perlu kembali kepada Allah. Sama-sama perlu injil. Sama-sama perlu hidup di dalam anugerah. Dan sama-sama perlu berespons kepada injil. Ibu-ibu, kisah sisulung diakhiri dengan ayat 31 dan 32. Ini adalah kalimat sang ayah. Dikatakan seperti ini. Kata ayahnya kepadanya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu selesai. Kalau si bungsu digambarkan kembali kepada sang ayah. Tapi si sulung ini tidak dilanjutkan. Tidak diceritakan kelanjutannya bagaimana. Kita jadi bertanya-tanya. Si sulung ini bertobat tidak? Kembali tidak? Cerita si sulung ini digantung. Maksudnya apa? Maksud Yesus di sini apa? Maksudnya sebetulnya Yesus sedang menuntut respon. Jadi ingat ya pada saat Yesus menceritakan perumpamaan ini ada dua kelompok yang sedang mendengarkan. Kelompok pendosa, lalu kelompok orang farisi dan ahli Taurat. Jadi sebetulnya dengan karena si sulung ini ditujukan kepada kelompok orang farisi dan ahli Taurat. Dan cerita si sulung ini digantung. Saat itu Yesus sebetulnya sedang menuntut respon dari kelompok yang diwakili oleh si sulung ini. Yaitu orang farisi dan ahli Taurat. Dan juga kita, ibu-ibu. Ibu-ibu, permasalahannya itu sekarang ya. Sudah mengerucut. Oh, bukan lagi si bungsu begini, si sulung begitu. Bukan. Permasalahannya sudah mengerucut menjadi yang hidup di luar anugrah. Itu artinya adalah terhilang. Mereka yang hidup di luar anugrah itu adalah yang terhilang. Ibu-ibu kita hidup di mana? Kita hidup di dalam anugrah atau di luar anugrah? Lalu ketika kita tahu, apakah kita tahu bahwa hidup di luar anugrah itu adalah terhilang. Apa respon kita? Ibu-ibu, Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini tentu saja merindukan kita untuk hidup di dalam anugrah. Dan menginginkan kita untuk hidup di dalam anugrah. Tapi sayangnya dunia ini ternyata membentuk kita itu supaya kita hidup di luar anugrah secara sadar nggak sadar, ibu-ibu ya. Sistem dunia ini, bahkan sistem di dalam masyarakat kita itu membuat kita terdidik hidup di luar anugrah. Contohnya misalnya begini, ibu-ibu ya. Misalnya di sekolah. Sekolah itu kan ada sistem ranking gitu ya. Tujuannya itu sepertinya baik. Memotivasi untuk anak untuk belajar dengan baik, gitu ya. Maka diadakan sistem ranking atau bahkan hadiah-hadiah. Tapi tanpa sadar itu membentuk satu pola di dalam diri kita semenjak kita masih kecil bahwa ranking yang paling tinggi adalah yang paling baik. Ranking yang rendah adalah yang paling tidak baik. Jadi kalau kamu mau dapat ranking yang tertinggi, maka kamu harus berusaha untuk berusaha baik-baik. Jadi konsep bahwa saya harus berusaha dengan diri saya, dengan pelakukan yang terbaik untuk mendapatkan ranking tersebut, itu begitu terserap di dalam kehidupan kita. Atau misalnya ketika kita dididik oleh orang tua kita dulu, atau bahkan ketika kita mendidik anak kita atau cucu kita. Kadang-kadang kita suka begini, kita suka dijanjikan atau suka menjanjikan seperti ini. Nah, kalau kamu naik kelas, nak, kamu mama kasih HP. Pokoknya kalau kamu lulus, kamu mama kasih laptop baru atau apalah. Pokoknya kalau kamu lulus, kita jalan-jalan ke Eropa, gitu misalnya. Kelihatannya baik, gitu. Mau mendorong anak itu untuk belajar rajin. Tetapi secara nggak sadar, itu membentuk pola. Kalau aku berbuat baik, aku dapat hadiah. Kalau aku tidak berbuat baik, aku tidak dapat hadiah. Sama juga kayak di masyarakat. Mereka yang baik akan di-welcome luar biasa. Mereka yang tidak baik atau tidak menyenangkan, gitu, akan dihindari, didorong keluar dari masyarakat. Jadi akhirnya terbentuk pola bahwa harus baik supaya diterima. Dan akhirnya ya nggak heran, gitu ya. Kalau banyak perbuatan-perbuatan baik yang munafik sebetulnya kelihatan baik, padahal tidak. Yang penting aku diterima di masyarakat. Dan banyak hal yang lain. Kalau kita gali, sistem di dalam masyarakat kita membentuk kita sebetulnya untuk hidup. Memiliki pola yang hidup di luar anugerah. Dan akhirnya pola itu dibawa masuk di dalam relasi kita sama Tuhan. Akhirnya kita berpikir, kalau kita berbuat baik, maka kita akan diterima oleh Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang baik, maka Tuhan akan memberikan hadiah kepada saya. Pola itu masuk ke dalam relasi kita dengan Tuhan. Masuk ke dalam gereja. Melalui kisah ini, Ibu-Ibu, kita diajarkan bahwa hidup di luar anugerah itu sama saja hidup yang terhilang. Lalu apa respon kita? Nah, Ibu-Ibu, lalu mungkin kita bertanya-tanya, lalu seperti apa? Hidup di dalam anugerah itu seperti apa? Nah, saya akan di sini memberikan satu tabel yang saya ambil dari bukunya Timothy Keller juga. Bukunya itu adalah Gospel in Life. Dia buat satu tabel, ada tabel yang menunjukkan hidup yang berdasarkan perbuatan baik dan hidup yang berdasarkan anugerah. Nah, kita akan sama-sama lihat tabel ini. Tapi jujur, Ibu-Ibu, tabel ini tidak akan mungkin dibahas saat ini atau dibahas sesingkat mungkin. Jadi, saya akan bacakan tabel ini. Kita akan baca sama-sama karena saya akan tampilkan di layar. Kita akan sama-sama baca. Nah, lalu kemudian direnungkan, Ibu-Ibu. Selama satu minggu tabel ini direnungkan. Sekaligus kita pakai untuk apa? Untuk menilai diri kita. Kita ini yang mana? Kita hidup di luar anugerah atau kita hidup di dalam anugerah? Jadi, kita lihat dalam kotak yang warnanya kuning itu adalah hidup berdasarkan perbuatan baik. Kotak yang warnanya merah itu adalah hidup yang berdasarkan anugerah. Saya bacakan yang pertama. Saya taat karena itu saya diterima. Kalau hidup yang berdasarkan anugerah, konsepnya adalah saya diterima karena itu saya taat. Kemudian yang kedua, motivasi taat karena apa? Kalau berdasarkan perbuatan baik, motivasi taat karena rasa takut dan tidak aman. Kalau berdasarkan anugerah, motivasi taat karena ucapan syukur dan sukacita yang melimpah. Lalu, kenapa kita taat? Kalau berdasarkan perbuatan baik, saya menaati Allah supaya saya bisa mendapatkan sesuatu dari dia. Kalau yang anugerah, saya menaati Allah untuk mendapatkan dia, menikmati dia dan hidup serupa dia. Lalu apa yang terjadi, ibu-ibu, kalau misalnya situasi hidup itu tidak sesuai sama yang diharapkan? Konsep orang yang hidup berdasarkan perbuatan baik adalah gini. Saat situasi hidup tidak sesuai harapan, saya marah kepada Allah atau kepada diri sendiri. Karena saya percaya bahwa setiap orang yang baik layak mendapatkan kehidupan yang nyaman. Lalu yang berdasarkan anugerah, saat situasi hidup tidak sesuai harapan, saya sangat bergumung. Tetapi saya tahu bahwa semua hukuman saya sudah ditanggung oleh Yesus. Dan sekalipun Allah mengizinkan saya melewati kesulitan, itu adalah untuk melatih saya. Allah akan menyatakan kasihnya sebagai Bapak di tengah kesulitan yang saya hadapi. Lalu kalau orang yang hidup berdasarkan perbuatan baik, ketika dikritik apa yang terjadi, ibu-ibu? Saat dikritik, saya menjadi marah dan putus asa. Karena penting bagi saya untuk terlihat baik. Ancaman terhadap citra diri, maksudnya bukan disi. Ancaman terhadap citra diri saya itu harus dihancurkan bagaimanapun juga. Lalu bagaimana dengan mereka yang hidup di dalam anugerah? Saat dikritik, saya bergumul. Tetapi bagi saya, bukanlah satu hal yang penting untuk terlihat sebagai orang yang baik. Identitas saya tidak dibangun berdasarkan penampilan atau performan saya, tetapi berdasarkan kasih Allah untuk saya di dalam Kristus. Untuk orang yang berdasarkan perbuatan baik, ketika berdoa, seperti apa, ibu-ibu? Ketika berdoa, kehidupan doa saya kebanyakan permintaan. Dan saya giat berdoa terutama ketika sedang ada kebutuhan. Tujuan saya berdoa adalah untuk mengendalikan situasi. Mereka yang hidup di dalam anugerah seperti apa? Ketika berdoa, kehidupan doa saya berisi banyak pujian dan penyembahan. Tujuan utama saya adalah persekutuan dengan Allah. Lalu bagaimana dengan cara memandang diri sendiri? Mereka yang hidup di dalam perbuatan baik, mengandalkan perbuatan baik, seperti ini, ibu-ibu. Cara memandang diri sendiri. Saya memandang diri sendiri berayun antara dua kutub. Jika kehidupan saya sesuai dengan standar yang saya tetapkan, saya merasa percaya diri. Tetapi kemudian saya jadi rentan, menjadi bangga kepada diri sendiri, dan menghina atau tidak punya empati kepada mereka yang gagal. Jika kehidupan saya tidak sesuai dengan standar yang saya tetapkan, saya merasa kecil dan tidak percaya diri. Saya merasa gagal. Lalu mereka yang hidup di dalam anugerah seperti apa? Cara memandang diri sendiri. Cara saya memandang diri sendiri tidak berdasarkan pada pencapaian moral saya. Di dalam Kristus, saya adalah orang yang terus-menerus berdosa dan terhilang. Tetapi saya diterima, Kristus. Saya sangat berdosa hingga Yesus harus mati untuk saya. Saya sangat dikasihi Yesus sehingga Yesus rela mati untuk saya. Hal ini membuat saya merasa sangat kecil. Tetapi pada saat yang sama, saya memiliki kepercayaan diri. Lalu yang berikutnya tentang identitas diri. Orang yang mengandalkan perbuatan baik seperti apa? Identitas saya dan kelayakan saya terutama pada seberapa keras saya bekerja atau seberapa baik moral saya. Jadi saya memandang rendah mereka yang menurut saya malas atau tidak bermoral. Lalu mereka yang hidup dalam anugerah seperti apa? Identitas dan rasa kelayakan diri saya berpusat pada pribadi yang telah mati untuk saya. Kristus pastinya ya. Saya diselamatkan sepenuhnya oleh anugerah. Jadi saya tidak memandang rendah mereka yang percaya atau mempraktekkan sesuatu yang berbeda dari saya. Saya ada sebagaimana saya ada saat ini semata-mata hanya oleh kasih karunia. Ibu-ibu sekalian, silakan tabel ini boleh jadi bahan perenungan. Nanti slide-nya akan saya share di grup. Ketua-ketua kelompok boleh share kepada anggotanya juga. Karena mungkin terlalu cepat untuk diikutin. Kita perlu dalam tanda kutip mengunyah. Kalau dibaca seperti ini, kita masih belum apa, maksudnya apa, maksudnya itu ya. Kita masih perlu mengunyah tabel ini terlebih dahulu untuk bisa memahami artinya. Hidup di dalam anugerah itu apa sebetulnya. Dan hidup yang berdasarkan perbuatan baik itu seperti apa. Dan saya itu sekarang itu sebetulnya yang mana? Yang sedang hidup dengan berdasarkan perbuatan baik atau kita sudah hidup di dalam anugerah? Dan tabel ini akan sangat membantu kita untuk menilai kondisi diri kita. Dan juga sangat membantu kita untuk nanti kita masuk ke bab-bab yang berikutnya dari bukunya Timothy Keller, Allah Yang Maha Pemurah. Jadi saya harap dalam satu minggu ini sampai PA yang selanjutnya, Ibu-ibu boleh merenungkan perlahan-lahan, tidak mengerti, tidak apa-apa, Ibu-ibu. Bisa ditanyakan kepada kami, kepada Bu Murni, kepada Ibu Stanley, dan juga kepada saya. Tapi saya berharap ini semuanya boleh, Ibu-ibu ambil waktu untuk boleh merenungkan sehingga benar-benar bisa mendapatkan makna yang dalam sekali dari buku ini. Dan makna yang dalam itu bisa membuat kita menjadi orang yang benar-benar mengasihi Allah. Ibu-ibu, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh membuat kita dikatakan sebagai wanita yang diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapak di dalam surga kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami rendungkan bersama-sama, yang mengingatkan kembali bagaimana seharusnya kami hidup di dalam anugrah karena Engkau sudah menebus kami. Tuhan ampunilah kami, jika kami masih belum memahami dan belum melakukan apa yang Tuhan kehedaki. Tapi kami mau berubah, Tuhan. Kami ingin hidup di dalam anugrah karena kami tahu Engkau sudah begitu mengasihi kami, sudah menyelamatkan kami. Tolonglah kami ya Bapak, mampukan kami untuk kami boleh hidup di dalam anugrah. Tolonglah kami untuk kami boleh mengambil kedalaman makna daripada kisah anak yang hilang ini. Dan kami boleh mendapatkan manfaat daripada makna tersebut. Kami boleh hidup semakin menyerupai Kristus. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.